Intro Ratusan sekolah dasar hingga menengah di Banjarmasin memerlukan perbaikan atau direhab total supaya memberikan kenyamanan bagi peserta didip dalam mendapatkan pelajaran Ada 4 sekolah dasar tahun ini yang akan direhab total yaitu SDN Alalak Utara 1 SDN Kebun Bunga 9, SDN Pangeran 1, SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin Pemirsa berikut habar yang selengkapnya Ratusan sekolah dasar hingga menengah di Banjarmasin memerlukan perbaikan atau direhab total supaya memberikan kenyamanan bagi peserta didik dalam mendapatkan pelajaran Kepainas Pendidikan Banjarmasin Nuria di WTAKUNI Prima TV Jelang Tengah Hari Rabu 13 Juli 2022 membedakan ada 4 sekolah dasar yang tahun ini akan direhab total yaitu SDN Negeri Alalak Utara 1 SDN Negeri Kebun Bunga 9, SDN Pangeran 1, SDN Negeri Banua Anyar 4 Banjarmasin Perbaikan keempat sekolah dasar tersebut dianggarkan Rp2,3 miliar dari APBD 2021 Banjarmasin Anggaran perbaikan kualitas sekolah pada 2022 ini hujan Nuriyadi didapat pula dari dana alokasi khusus pendidikan Menurut Nuriyadi, di tahun 2022 ini Dinas Pendidikan Banjarmasin mendapatkan dana alokasi khusus sekitar Rp11 miliar Dana ini nantinya akan dipergunakan untuk merehab sejumlah kelas dengan anggaran Rp9 miliar Selain itu, untuk rehab ruang guru, perpustakaan, wantoilet Sisa dari dana alokasi khusus dipergunakan untuk pengadaan alat kelengkapan atau penunjang paslitas sejumlah sekolah Memang di SD itu semacam ada ruang kelasnya, tidak semuanya rusak, tapi ada ruang-ruang yang rusak Jadi ada beberapa sekolah yang perlu buatin, saya kemarin juga meninjau Basri 3 Jangan yang dekat saja itu antas yang besar 7, itu nombor yang rusak Nah, jadi itu butuh trik sendiri oleh sekolah untuk mengusulkan Ya, kalau memang kita mengharapkan dana alpibidikan kita juga tidak terlalu banyak Jadi dana alpibidik itu sekalang kualitas saja yang dilakukan Nah, Alhamdulillah kita dibantu tahun ini kan hampir 11 miliar ya Dana perbaikan itu belum di jalan Nah, mudah-mudahan nanti dana itulah untuk mengurangi beban sekolah-sekolah yang rusak Nah, jadi itu Yang jadi prioritas perbaikan itu yang rusak berat lah, Kak Iya, rusak berat Yang rusak berat Dan muridnya itu banyak Nah, jadi hampir 300 orang Nah, tahun ini ada 5 yang kita bagi Yang apa, benua 9 yang kebakar itu Yang kedua benua 4 yang sekolah inklusi itu Nah, jadi yang ala-ala putara 1 lanjutan Nah, jadi ada pangeran 1 yang diusulkan Jadi ada 5 nanti Nah, dari 5 itu kemungkinan hampir ya 15 lokal Nuri Adi menambahkan Ada beberapa sekolah menengah-enang akan diperbaiki pula di tahun 2022 ini Di antaranya Perbaikan untuk gedung SMP Negeri 1 SMP Negeri 31 One SMP Negeri 16 Dengan anggaran sekitar 3,2 miliar rupiah Sampai jumpa di video selanjutnya